Mage adalah role di Mobile Legends di mana dia adalah hero-hero yang menggunakan atau mengeluarkan damage dalam bentuk magical. Karena basicnya di Mobile Legends itu ada 3 tipe damage, physical, magical, dan juga true damage. Dan Mage adalah hero yang menggunakan magical damage. Secara permainan, Mage juga dibagi menjadi dua, ada yang Mage Core, ada yang Mage Support. Mage Core biasanya akan berada di landing phase mid lane dan juga di top lane. Sementara untuk yang support Mage, mereka akan bermain di mid lane untuk meng-cover mid laner-nya. Dan mereka akan bermain di bottom lane untuk meng-cover core hero-nya seperti Marshman ataupun yang lain-lain. Contoh player Mage Core yang bisa kita lihat dari MPL adalah Clover. Karena dia sering banget menggunakan hero-hero Mage yang berada di lini depan, seperti Esmeralda tentunya. Esmeralda sendiri adalah titik hero Mage yang memiliki kapabilitas untuk bertahan juga. Karena role dia adalah Mage dan juga Tank. Namun, dengan magical damage yang dimiliki sama Esmeralda, serta tambahan dari physical damage-nya dari Stardust Dance, ini akan membuat Esmeralda menjadi Mage yang sangat mematikan di late gamenya nanti. Walaupun rata-rata sebenarnya kalau ngomongin Mage, mereka sangat kuat di early game PP Esmeralda berbeda. Kelebihan untuk Mage sendiri, karena mereka adalah magical damage dealer, mereka akan memiliki banyak banget damage di awal game. Yaitu adalah Mage Damage. Sementara, kekurangan mereka adalah nanti kalau di late game. Kalau seandainya hero-hero tank dari musuh sudah memiliki magic resistance, damage yang mereka miliki tidak akan mempun sama sekali. Itulah dia cara bermain Mage di Mobile Legends. Do your magic, don't panic!